Apa hukum suami tidak menggauli istri selama 3-4 bulan lamanya? Padahal satu rumah dan tidak ada masalah apa-apa. Ternyata si suami melakukan sendiri dengan tangannya kalau dia sedang ingin. Mohon maaf, ini majlis mulia. Jika seorang wanita mencari kepuasan dengan tangannya sendiri, maka itu dosa. Dan kalau itu kepuasan dihadirkan oleh suami dengan tangannya suami, maka tidak dosa. Dengan kelihatan suami. Begitu sebaliknya seorang istri kadang mohon maaf di saat hayat, membiarkan suaminya terlantar tentang hat. Biar pun dalam keadaan hat masih bisa menyenangkan suami. Jika ada seorang laki-laki mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri, hukumnya dosa. Tapi kalau dengan kelihatan tangan seorang istri, maka menjadi tidak. Artinya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya hamba Allah izin bertanya, Buya. Apa hukum suami tidak menggauli istri selama 3-4 bulan lamanya? Padahal satu rumah dan tidak ada masalah apa-apa. Ternyata si suami melakukan sendiri dengan tangannya kalau dia sedang ingin. Lalu istri merasa tidak ada gunanya lagi. Harus bagaimana sikap istri? Dan jika di rumah, suami sibuk dengan HP-nya. Terima kasih, Buya mohon pencerahannya. Semoga segera terjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Seorang... Suami. Anda sebagai seorang suami punya kewajiban. Berikan nafakah batin. Dan Anda harus berpikir. Untuk masalah nafakah batin, bukan sekedar saat Anda mau, kemudian Anda memberinya. Kalau Anda tidak mau, lalu Anda tidak memberinya. Akan tapi, masing-masing dari kita harus memperhatikan pasangannya. Apalagi sampai, mohon maaf, ada seorang wanita yang punya hajat semacam itu, ternyata seorang laki-laki tidak mau menyentuhnya. Tidak mau melakukannya. Setelah kita tidak ada uzur-uzur, karena sakit dan yang lainnya, maka dia dosa. Sebab dalam, termasuk hikmah dalam pernikahan adalah untuk memuaskan urusan syahwat dengan cara yang halal. Memuaskan urusan syahwat dengan cara yang halal. Nah, akan tetapi, kita perlu melihat perlu melihat apa sih sebabnya terlebih dahulu. Jika sebabnya, mohon maaf. Ada ketidakmampuan atau bahasa yang sering impotensi dan sebagainya. Maka, tidaknya harus coba berobat semuanya. Ada seorang laki-laki yang menemukan diri yang lemah seperti itu. Padahal di saat ditanya dengan sendirinya, dia ada hasrat, ada syahwat. Akan tetapi, ternyata juga tidak mau berusaha untuk berobat. Dengan bermacam-macam cara ada usaha. Karena usaha yang dilakukan pun mengembirakan bagi seorang istri. Tapi ada yang orang yang ogah-ogahan. Sudah tidak pernah memberi, tapi subhanallah. Berusaha pun tidak. Atau mungkin masalah psikologi. Masalah psikologi, ini harus ada ke komunikasi yang sifatnya bukan komunikasi lesan ya, komunikasi perilaku. Ada seorang laki-laki mungkin di saat temenggaul istrinya itu sudah keburu. Keburu lemas atau keburu lemah. Tidak mampu. Karena apa? Mungkin pernah mendengar kalimat dari istrinya yang merendahkan dia dalam urusan hubungan suami istri. Bukan motivasi, bukan sanjungan. Begitu sebaliknya seorang laki-laki, seorang perempuan bisa saja di saat berhubungan dengan suaminya akan menjadi terasa dingin dan sebagainya karena mungkin psikologinya. Pernah dipukul oleh kalimat suaminya. Misalnya apa? Kamu punya itu begini, tidak menarik bagiku atau apa. Atau kalimat yang merendahkannya. Atau seorang laki-laki, seorang perempuan berkata tentang suaminya, ah, milik kamu begitu, tidak begini, yang menyujukkan bahasa itu merendahkan. Maka sehingga seorang suami di saat ingin menggauli lagi nanti teringat, jangan-jangan nanti yang muncul kalimat seperti itu. Itu pasangan yang dosa. merendahkan, menyakitkan itu. Akan tapi beri motivasi kalau mungkin seorang istri menemukan suaminya, ada sedikit kelemahan di dalam urusan hubungan suami istri, maka ketahui lah bahwa jangan direndahkan supaya tidak semakin terpuruk mentalnya. Atau seorang wanita, mohon maaf. jangan disifatkan dengan sifat-sifat yang tidak pantas tentang alat tersebut. Khususnya di saat berhubungan suami istri. Sehingga menjadikan kalau itu sering keluar muncul dari mulut seorang na'udhu billah. Apalagi membandingkan na'udhu billah. Apakah karena dia na'udhu billah, makanya lihat di gambar-gambar dan sebagainya. Makanya kami sampaikan lihat gambar-gambar juga tidak tidak benar pun. Bahkan termasuk ini. Sebab menjadi rusak. Sehingga orang tidak akan puas dengan pasangannya karena dia terlena dengan yang ada di gambar. Film-film porno dan sebagainya itu merusak mental. Merusak mental. Sehingga seorang istri sudah tidak berminat lagi dengan suaminya. Karena apa? Dia lebih berhasrat dengan hayalan-hayalan yang dia lihat di televisi. Atau digambar di handphone ada laptop. Begitu seorang suami bu, dia bisa bangkit syahwatnya secara sendiri di saat melihat gambar-gambar. Tapi di saat dengan pasang yang sudah tidak bisa laki. Ini adalah problem. Makanya perlu kita cermati keadaan-keadaan orang yang tidak bisa berhubungan suami istri. Tapi ingat, Anda jangan mencaci, jangan menjelekan. Maka termasuk di saat menemukan suaminya adalah lemah bukan berarti dia suka nonton juga. Belum tentu. Kami hanya tadi menyebutkan Anda sering nonton film kotor menjadikan kadang lemah. Urusan-urusan hubungan. Karena mentalnya sudah rusak sehingga yang ada di otaknya adalah yang di dalam khayalannya sehingga tidak menarik baginya apa yang dimiliki oleh istrinya. Menarik baginya yang dimiliki oleh suaminya dia lebih senang dengan khayalannya. Tapi memang ada orang yang diperciptakan oleh Allah dengan fisik lemah sehingga dalam hubungan suami istri menjadi berat. Lemah. Hubungannya lemah. Hubungan suami istri lemah. Maka di saat semacam ini sebagai seorang pasangan yang memotivasi dia untuk bisa intinya berusaha untuk berobat bersama. Pernah kami menemukan satu orang subhanallah berobat pun gak mau. Ini kan termasuk yang kurang ajar. Mencerai istrinya yang gak mau terima berobat juga gak mau kan dia kesadiri gak boleh. Dan bagi seorang wanita yang tidak mendapatkan pemenuhan dari sisi ini pun karena dia takut haram melakukan yang haram takut-lakukan dosa dia bisa saja minta pisah kok. Karena ini sangat penting urusan-urusan pribadi. Urusan pribadi. urusan syahwat yang tiba-tiba datang sewaktu-waktu. Tapi siapapun dari kita ya jangan teramerta gampang cerailah. Kalau menemukan pasangannya seperti itu ayo kita selesaikan bersama kita ajak berobat dan seterusnya. Kita jaga mata kajar agar tidak liar sehingga tidak mudah bangkit. Itu syahwat. Ini yang harus kita hadirkan bahwa kemudian ini yang terakhir siapapun Anda wahai wanita wahai suami jika ternyata secara dengan fit alat Anda Anda tidak bisa munih pasangan Anda. Anda tidak boleh ogah-ogahan atau menyenangkan. Harus Anda punya ide-ide cemerlang bagaimana menyenangkan pasangan. Karena Allah mungkin Anda tidak bisa berhubungan langsung dengan alat Anda karena Anda lemah misalnya. Tapi Anda bisa menyenangkan seorang istri dengan sanjungannya dengan ciuman dengan keahlian Anda dan mohon maaf ini majlis mulia. Jika seorang wanita mencari kepuasan dengan tangannya sendiri maka itu dosa. Tapi kalau itu kepuasan dihadirkan oleh suami dengan tangannya suami maka tidak dosa. Dengan kelehian suami. Begitu sebaliknya seorang istri kadang mohon maaf di saat head membiarkan suaminya terlantar mentang-mentang head. Biarpun dalam keadaan head masih bisa menyenangkan suami. Jika ada seorang laki-laki mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri hukumnya dosa. Tapi kalau dengan kelehian tangan seorang istri maka menjadi tidak. Artinya bersemangatlah Anda untuk berjuang menyenangkan pasangan. Anda jangan menjadi wanita yang tidak cerdas. Menjadi laki-laki tidak cerdas. Nah ini hati-hati. Kadang-kadang mohon maaf cuek. Seperti yang ditanyakan tadi subhanallah. Tidak juga dia manja suami istri memeluk istri memuaskan dengan apa yang ia miliki kalau seandainya pun dia tidak mampu melakukan hubungan suami istri. Tapi kan masih bisa menyenangkan istri. Tapi kalau tidak ya ini sebuah kedunguan. kewajiban. Seorang istri pun juga demikian. Nah ini maka semoga yang bermasalah tadi mendengar suara ini. Ingat itu istrimu. Dosa dihadapan Allah. Anda kalau sudah berusaha lain cerita. Biarpun Anda belum bisa melakukannya Anda sudah berusaha Anda sudah tidak dosa dihadapan Allah. Yang dosa adalah Anda biarkan dan terlanturnya. Harap. Itu dosa. Baik. Kemudian kemudian ya itu tadi ya saat kami sebutkan perhentiin justisi lain ada sebab-sebab orang karena ada suatu ketika ada seorang laki-laki yang menghadap kepada kami kami sudah tidak bisa laki berhubungan dengan istri. Kenapa? Istri saya cerita tentang masa lalu. Ada laki saya tidak bisa hubungan dengan istri saya. Kenapa? Karena waktu hubungan saya dibilang saya begini. Saya tidak hebat. Saya tidak kini. Akhirnya saya minder. Sehingga saat ini pun nyentuh istriku. Aku kebayang tentang seperti itu. Maka kita ilah wahai amba Allah jangan sampai kita keluar kata-kata yang menjadikan pasangan kita menjadi minder sehingga keminderan itulah yang menjadi sebab lemah mereka di dalam melayani pasangan. Karena apa? Khawatir dengan kelemahannya akan diungkat. Diungkat. Diungkit dan dihujat. Akhirnya menjadilah dia akan sakit hati. Jadi pada sakit mending saya tidak usah main aja deh. Bahkan bisa saja sengaja menghindar. Tapi apapun bentuknya di sisi lain. Wanita soleh laki-laki yang soleh. Kalaupun Anda tidak bisa melakukan dengan alat Anda secara spesial Anda bisa memberikan kesenangan dengan cara kelihayaan Anda dalam bermanja bermesraan. Semoga Allah menjaga semuanya. Saya mencintaikan Allah. Allah menjaga mata kita. tidak melihat kecuali yang halal keluarga kita. Halal. Isteri halal suami. Tidak melakukan melabaskan syawat kecuali dia Allah rida'i. Itu di pasangan yang halal. Nuhai buku kumfillah. Allah ala wassalamu'ala. Selamat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Salu ala nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbamu'ala.